Hingga saat ini gugatan ganti rugi perbaikan jembatan Muara Sabak terlihat tanpa progres alias mangkrak. Gugatan tersebut hingga kini masih dalam proses peralihan berkas dari pengadilan negeri Batam ke pengadilan tinggi Pekanbaru. Masih ingatkah Anda dengan insiden jembatan Muara Sabak yang rusak akibat ditabrak tekbut milik PT Cipta Moda pada akhir November 2014 lalu? Hingga saat ini gugatan ganti rugi perbaikan jembatan Muara Sabak tersebut terlihat tanpa progres alias mangkrak. Setelah kalah dalam pengajuan gugatan yang dilayangkan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada pengadilan negeri Batam, kini Pemkap Tanjung Jabung Timur kembali mengajukan memori banding ke pengadilan tinggi Pekanbaru. Berdasarkan keterangan bagian hukum set data Japtim Idris, pengadilan negeri Batam telah menyampaikan surat panggilan sidang untuk pemeriksaan dokumen dan saat ini pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerima surat panggilan tersebut. Dikatakan Idris, setelah dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ada masalah, selanjutnya akan segera dikirim ke pengadilan negeri Pekanbaru untuk melanjutkan upaya banding. Negeri Batam sudah menyampaikan relas untuk pemeriksaan dokumen. Dan hari ini kita sudah menerima relas tersebut dan itu akan kami tinjau dokumennya nanti ke pengadilan negeri Batam untuk dilihat sampai di batas mana perkembangan dokumen. Jika itu sudah kami tanda tangani, dokumen tersebut akan dikirim ke pengadilan tinggi Pekanbaru. Untuk diketahui upaya gugatan yang dilayangkan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada pemilik kapal di pengadilan negeri Batam dinyatakan kalah. Tidak puas dengan putusan pengadilan negeri Batam, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi Pekanbaru. Terima kasih telah menonton!